Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan buat teman-teman semua Buat rekan-rekan semua Saya doakan semoga kalian diberi panjang umur Rezeki yang melimpah Dan apa yang kalian harapkan Semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan Amin Dan tidak luput ya kan kawan tetap secangkir kopi Harus selalu ada buat menemani siang hari ini Teman-teman melihat rekondisi daripada Keadaan market cryptocurrency ini ya Yang dimana kalau kita lihat bersama Untuk bitcoin teman-teman Mengalami penurunan ya Kalau saya pribadi sih masih yakin bitcoin ini Masih bisa turun di area 25 ribu sih ya Entah kenapa ya Keyakinan masih bisa sampai situ teman-teman ya Oke Jadi disini kalau kita lihat bersama Untuk rekondisi keadaan market kali ini Memang didominasi dengan warna hijau Royo-royo ya teman-teman Tapi ya buat teman-teman semua disini Ada sedikit kabar nih ya Mungkin sebagian orang menyambut kabar ini Dengan suka cita Dengan senang hati Mereka banggani Wah dana saya aman Tapi sebagian besar Tentang berita ini Akan mengeluh Akan mungkin Berdarah-darah hatinya Atau menangis dan sebagainya Kenapa? Kita berbicara tentang hotbit kali ini Oke Karena masih banyak dari teman-teman semua Yang minta di update Bang update hotbit dong Gimana untuk Shiba USDT Bond dan sebagainya Sudah bisa di withdraw belum ya Kalau untuk Shiba Bond USDT Teman-teman Itu semua sudah bisa di withdraw ya Sudah bisa withdraw Saat ini sudah bisa di withdraw Cuman Yang perlu kalian ketahui disini Banyak sekali Berita yang beredar di twitter Teman-teman Yang sangat Sangat membagongkan Kalau menurut saya pribadi Seperti itu Kita lihat ya Nah disini dikutip dari Lift it up ya Dimana dia nge-tweet nih Bahwasannya Hotbit mencuri 80% uang saya Oke Mengapa tidak ada hukum Yang melarangnya Crypto macam apa ini Oke Jadi ini adalah Dampak Emosional Daripada orang-orang Yang mungkin kehilangan dana Kenapa dia emosi Karena gini teman-teman ya Sebelumnya Sebelumnya kalian bisa melihat disini Dana orang ini Ya Untuk asetnya teman-teman Itu sekitar 1590 US dollar Oke Dan untuk nilai Token Siba nya Dia ada sekitar 185,6 juta Ya kan teman-teman ya Dan Bisa kalian lihat sendiri Setelah Siba bisa ditarik Teman-teman Dia tinggal berapa 331 Dollar Ini belum dia tarik Informasinya belum dia tarik Gitu kan Tapi kenapa saldonya kok berubah Yang tadinya 100 lebih ya Sekarang tinggal 37 dollar Semoga saja ini Tidak terjadi pada kalian Semoga saja ya teman-teman ya Karena Kalau menurut saya pribadi Seharusnya Tidak terjadi seperti ini Gitu ya Tapi entah kenapa Hotbit kok jadi seperti ini Kok parah Semakin parah Kalau saya lihat ya Seharusnya tetap dong Kalau sudah bisa di withdraw Sudah bisa ditarik Seharusnya Total asetnya Itu tetap sama Gitu Sama kayak yang di Awal tadi Sama kayak yang di ini 185 juta dong ya Coba teman-teman yang punya Siba Kalian bisa cek Kalau saya pribadi Tidak ada Siba di Hotbit sih Teman-teman ya Nah kalau yang punya Siba Coba di cek Kayak Bon Siba dan sebagainya Coba di cek Apakah mengalami hal yang serupa Seperti ini Dan disini 15 jam yang lalu Ini teman-teman Berarti belum lama juga Ya Hobbit mencuri USDT saya Mereka mengubah USDT saya Menjadi DFUSDT Yang tidak berguna Sebelum membuka penarikan Oke Jadi kalau kita lihat bersama Ya teman-teman ya Ini Bisa kalian lihatlah sendiri Disini ya teman-teman Untuk nilai USDT-nya ya Untuk nilai USDT-nya Kok masuk kesini lagi Awalnya Totalnya itu sekitar 1200-an Teman-teman ya Jadi sebenarnya total USDT-nya Banyak ini Sekitar 1500 Tapi yang bisa diwithdraw Disini cuma 500 Yang Sisanya 1298 USD Ini masuk ke DFUSDT Yang gak ada Artinya gitu ya Tapi informasi yang beredar Di luar Untuk USDT Siba Bon Dalam bentuk DF ini Teman-teman ini Akan bisa diwithdraw Sebelum tanggal 21 Juni ya Batas tenggang waktunya ya Semoga saja Di akhir bulan ini Kalau menurut data emailnya ya Semoga saja sih ya Di akhir bulan ini Bisa ditarik gitu Teman-teman ya Nah dan disini pun Bukan hanya terjadi Kepada 1-2 orang Melainkan banyak orang Teman-teman Dimana pada awalnya Anda mengurangi Ini dari Ekarol Bank Ya teman-teman Pada awalnya Anda mengurangi Dana ETF 6.000 USD Saya menjadi 2.000 USD Oke ya Dan menghentikan penarikan Dan sekarang Anda menguranginya Menjadi 424 USD Kami menghargai Hotbit bahwa Anda tidak melakukan penipuan Setidaknya Memberi kami Kesempatan Untuk mengambil Uang kami Tapi sekarang Kenapa kamu melakukan ini Nah ini yang sangat Disayangkan Sebenarnya Hotbit ini cukup Cukup Memiliki Kepribadian yang Bagus gitu ya Dia memberitahu Bahwasannya Segera tariklah Uang kalian Tapi kok semakin Kesini semakin Parah nih Kalau saya lihat Lihat ya teman-teman Semakin parah nih ya Dimana dana user kok Semakin kesini Kalau kita lihat dari Tangkapan-tangkapan layar Berita-berita yang Beredar kok Dikurangin gitu Teman-teman Dikurangin Kalian lihat sendiri ya Perbandingannya Yang awalnya 2.100 2.100 USD Ya USDT nih ya 200 123 USDT Saat ini menjadi 424 USDT ya Jadi ini kemana ya Kenapa dikurangin sebanyak ini Kok jadi parah seperti ini Coba cek teman-teman ya Yang punya Siba Yang punya bond Yang punya USDT Saat ini yang ramai Siba sama USDT Coba kalian cek Disitu Kalau kalian punya Apakah Terjadi pengurangan Atau gimana Gitu teman-teman Kalau terjadi kok Parah banget gitu ya Kita coba Meng-email gitu Kalian bisa Meng-email ke tim supportnya Kenapa terjadi hal Seperti ini gitu Oke teman-teman Kita masuk ke Aplikasi Hotbit kali ini Kita masuk ke Fundingnya Coba kita untuk Melihat sistem Withdraw yang Terjadi disini Oke Untuk DFS Siba 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 Apa ini Bond ya Teman-teman Yang dalam bentuk DF Memang belum bisa Di apa-apain Tidak bisa Di apa-apain Tidak bisa Dimitra Tapi kalau dalam Bentuk USDT Teman-teman Siba Siba bond Atau bond Dalam bentuk Bukan DF Ini sudah bisa Ditarik Untuk Siba Sudah bisa Ditarik Konfirmasi Dan disini Bisa Menggunakan Satu jaringan Aja Yaitu IRC20 Jaringan Ethereum Teman-teman Dan dimana Biaya Ethereum Ini yang bikin Tidak ngotak 48 USDT Untuk Biayanya Kalau untuk Siba sendiri Sekitar 4 juta Siba Untuk Biaya Transaksinya Dan untuk Ethereum 0,025 Ethereum Oke Jadi Kembali lagi Ke prinsipnya Teman-teman Jika Value Yang ada Di Siba Kalian Yang kalian Punya Siba Di Hotbit Jika Value Siba Kalian Lebih Tinggi Dari Biaya Gas Gas Silahkan Gas Ditarik Tapi Ketika Value Siba Ini Lebih Rendah Atau Nilainya Sangat Rendah Dibandingkan Dengan Gas V Yang Terjadi Di Hotbit Ya Mau Gimana Lagi Masa Kita Mau Rugi Dua Kali Daripada Kita Bayar Gas V Untuk Menarik Aset Yang Kita Sudah Pastikan Rugi Lebih Baik Gas V Tersebut Kita Belikan Siba Lagi Di Platform Lain Nah Kalian Punya Pemikiran Lain Ya Silahkan Gitu Gak Apa Gitu Kalau Menurut Saya Pribadi Seperti Itu Oke Nah Disini Untuk Bond Pun Juga Sama Sudah Bisa Di Withdraw Ya Teman Untuk Sudah Bisa Di Withdraw Bisa Kalian Lihat Sendiri Karena Disini Banyak Yang Bertanya Saya Juga Bingung Ya Cara Withdraw Gimana Bang Nah Ketika Kalian Menggunakan Hotbit Kurang Lebih Kalian Kan Harus Deposit Dulu Ke Hotbit Dulu Waktu Awal Kalian Gunakan Pasti Kalian Deposit Dulu Ke Hotbit Kalian Deposit Lewat Mana Nah Sistem Withdraw Sama Saja Seperti Itu Misal Kalian Toko Kripto Ke Hotbit Otomatis Kalian Withdraw Dari Toko Kripto K Hotbit Dikirim Ke Hotbit Sama Saja Kayak Gitu Dari Hotbit Mau Dikirim Ketoko Kripto Ya Sama Metodenya Kurang Lebih Sama Seperti Itu Nah Jadi Kalau Disini Sama Saja Teman Teman Biayanya Nggak Ngotak Juga Karena Jaringan ERC Jaringan Ethereum Ini Yang Menjadi Bahan Kendala Kita Semua Coba Teman Teman Bisa Nge-mail Saya Sudah Nge-mail Tolong Untuk Aset Aset Yang Ada Di Hotbit Kurang Lebih Isinya Seperti Itu Biaya Fee Tolong Diturun Biar Mereka Yang Punya Aset Di Platform Kalian Yang Akan Tutup Bisa Mengeluarkan Aset Mereka Cuman Belum Ada Langkepan Kita Lihat Saja Semoga Dikurang Itu Teman Teman Untuk USDT Pun Sama Dia Hanya Dibuka Untuk Jaringan ERC 20 Entah Kenapa Jaringan Yang Murah Ini Nggak Dibuka Kayak ERC 20 Kayak BEP 20 Kenapa Harus Pakai Jaringan Yang Mahal Yang Jadi Permasalahan Di Situ Kenapa Harus Pakai Jaringan Yang Mahal Di Sini 48 Dollar 48 Dollar Kurang Lebih Hampir Di Area 700 Ribuan Secara Logika Kita Punya 30 Dollar Kita Mau Withdraw Tapi Biaya Gas Binya 48 Dollar Kan Nggak Ngotak Yang Jadi Bahan Permasalahan Saat Ini Disini Teman Teman Di Biaya Gas Binya Kalau Untuk Withdraw Untuk Aset Yang Bukan DF Sudah Bisa Di Withdraw Jika Nilai Aset Kalian Lebih Tinggi Daripada Gas Binya Silahkan Segera Di Withdraw Silahkan Segera Di Withdraw Tapi Kalau Nilai Aset Kalian Lebih Rendah Daripada Gas Binya Lebih Baik Ikhlasin Kalau Saya Pribadi Seperti Itu Saya Kayak Si Floki Kayak Terus Ada Apa ya Floki Terus Ada Elon Dukilon Mars Disini Ini Saya Ikhlasin Teman Teman Karena Apa Biayanya Lebih Tinggi Nilai Floki Saya Kalau Didolar Itu Tidolar 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 Dukilon Saya Juga Tidolar 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 Semua Aset Yang Ada Di Hotbit Saya Saya Gabungkan Saya Rata Rata Lumayan Sebenarnya Teman Teman Cuman Ya Mau Gimana Kita Narik Satu Persatu Aja Biaya Gas Finya Segitu Jadi Secara Logika Hotbit Ngerampok Secara Halus Semoga Saja Ada Tanggapan Dari Hotbit Semoga Saja Dia Memberikan Kebijakan Siapa Syukur Menghilang Gas Finya Oke Mungkin Ini Sedikit Informasi Tentang Hotbit Semoga Ini Tidak Terjadi Pada Kalian Dan Salam Cuan